Pengadilan Agama Tanjung Selor mendata, selama kurun waktu 2 tahun terakhir, saat pandemi COVID-19 ini ada sekitar 502 perkara perceraian yang telah diputus. Rinciannya, 218 perkara yang diputus pada 2020 dan 284 perkara perceraian di 2021 ini. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Okto Gaiza Rinjipirama mengungkapkan, tingginya kasus perceraian di daerah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini, khususnya pada tahun ini dikarenakan data tersebut merupakan gabungan sisa perkara yang pada tahun sebelumnya belum tuntas. Sedangkan lanjutnya, untuk yang tahun sebelumnya atau 2020 lalu, terdata jumlah perkara yang ada jauh lebih banyak, mencapai 239 perkara. Artinya, di tahun ini mengenai kasus perceraian yang diterima ada mengalami penurunan, meski jumlahnya tidak cukup signifikan. Ditanya mengenai tingginya faktor perceraian di daerah ini sendiri, pihaknya menyebutkan bahwa biasa terjadi lantaran, adanya perselisihan dan pertengkaran. Orang ketiga, hingga mengakibatkan KDRT. Selain itu, faktor ekonomi pun tak jarang menjadi permasalahan, dikarenakan suami dianggap tak mampu menafkahi istrinya. Kalau tahun 2021, itu 284. Lebih banyak, karena kan ada sisa yang tahun lalu. Tapi untuk penerimaannya lebih sedikit. Dimungkinkan karena adanya PPKM. Sejak adanya PPKM itu kan kami membatasi layanan pendaftaran perkara itu sampai jam 12 saja. Jadi, selepas jam 12 itu sudah tidak boleh mendaftar lagi. Kalau biasanya sampai jam berapa, Bu? Biasanya pelayanan sampai setengah lima. Oh, setengah lima, setengah lima, berarti hampir separuh ya? Jadi, kan memang terpotong itu karena memang aturan PPKM-nya harus kita taatikan gitu ya, mengurangi kerumunan itu. Jadi, memang sejak bulan Juli itu ada pembatasan tersebut. Jadi, jam 12 itu sudah tutup untuk pendaftarannya. Tapi kalau untuk sidang, masih ada gitu ya. Seperti itu.